Pemirsa Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengadakan tasyakuran dalam rangka hari lahir yang ke-38 serta launching program Pasca Sarjana atau program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Suasana penuh hikmah menghiasi serangkaian acara prosesi hari lahir Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi yang ke-38. Tak hanya itu, Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi juga melaunching program Pasca Sarjana dengan program studi pendidikan agama Islam. Kegiatan yang diawali lantunan ayat suci Al-Quran ini menggema menyentuh hati para tamu undangan yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud kecintaan terhadap negara Indonesia. Acara yang diselenggarakan pada hari Rabu 29 Juni 2022 ini dilaksanakan di Kampus Institut Ibrahimi Genteng yaitu di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari No. 1 Genteng Banyuwangi. Beberapa tokoh agama dan juga masyarakat yang turut hadir dalam acara ini diantaranya Roy Surya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi, Ketua Yayasan, Kepala Kemenak Kabupaten Banyuwangi, dan juga dihadiri Kiai Afifuddin Muhajir, Surya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Haji Holikul Rohman selaku Rektor Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi menyampaikan rasa syukur yang sangat dalam atas dibukanya program Pasca Sarjana serta hari lahir yang ke-38 Kampus Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Dalam sambutannya, Rektor Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng ini menyampaikan dengan disokong program Pasca Sarjana ini, ke depan dapat melahirkan magister-magister yang handal dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, ia juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung hingga turunnya Surat Keputusan Pasca Sarjana di Kampus Institut Agama Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Pemotokan tumpeng sebagai ciri khas warga Nahdlatul Ulama Banyuwangi serta ucapan dari beberapa tokoh termasuk Bupati Banyuwangi Ibu Kwestian Dhani. Pemotokan tumpeng sebagai ciri khas warga Nahdlatul Ulama Banyuwangi Ibrahimi Pemotokan tumpeng sebagai ciri khas warga Nahdlatul Ulama Banyuwangi Ibrahimi launchingnya HARLAH sekaligus tasakuran program Pasca Sarjana Prodi Magister Pendidikan Agama Islam. Acara ini akan terus berlangsung sampai dengan nanti ditutup tanggal 13 Juli. Nah agenda yang hari ini karena bersamaan dengan SK itu ditekel oleh Rektorat Nah besok itu ditekel oleh BEM Ada ya pertandingan, ada perlombaan yang bersifat internal ada yang juga bersifat eksternal. Hari ini pengurus BEM, si Banyuwangi kita undang untuk itu, kegiatan itu menyamakan visi setelah acara nanti mereka akan ketemu. Nantinya tepat di 13 Juli ya, puncaknya. Nah puncaknya di 13 Juli itu kita mengagendakan sebenarnya kita mengagendakan Kia'afif ini nanti akan hadir di tanggal 13 Juli tapi beliau minta hari ini ya, karena Ibrahimi tidak bisa lepas dari Sepurjo. Dalam kesejarahannya, Ibrahimi itu dulu yang mendirikan Kia'a Sa'ad, Kiai Mumserkasih, Kiai Muhammad Mahfud. Ya, mudah-mudahan ya, dengan usia yang ke-38 dan juga dengan di-launching-nya program Pasca Sarjana mudahan lebih manfaat ke depan dan mudah-mudahan juga menjadi rujukan perguruan tinggi Islam di Banyuwangi karena belum ada nih, program Islam yang program Pasca Sarjana belum ada dan juga sehingga mungkin para guru-guru kepala sekolah terutama yang belum S2, belum register, ini bisa lanjutkan di sini tidak sejauh-jauh, jangan bisa menjadi pada itu sehingga manfaatnya akan lebih luas, lebih rata.